Jadi kalau ditanya, kenapa kita rendah hati? Perintah Allah. Kenapa rendah hati? Meneladani Rasulullah. Jadi kita hari ini belajar tentang bagaimana menjaga kualitas haunan. Kita hormat, respek sama orang, doakan orang. Bukan basa-basi, memang betul-betul karena perintah Allah dan meneladani Rasulullah. Kenapa? Rendah hati itu kenapa? Perintah Allah, yang kedua, meneladani Rasulullah. Nabi yang kita cintai itu sangat rendah hati. Sama anak kecil bisa masuk, ya kan? Sama orang dewasa bisa, sama siapapun. Kalau bolehlah menggunakan istilah tidak berniat untuk ini. Nabi kita tuh gaul banget. Sama anak muda bisa masuk, ya kan? Sama anak kecil juga sampai ditanya. Eh, apa kabar? Kulan, bagaimana binatang peliharaanmu? Bagaimana ini? Oh, Nabi kok tahu aku punya burung kesayangan? Binatang peliharaan. Itu baginda Rasulullah SAW. Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Rendah hati. Jadi suami jahit baju sendiri. Bantu istri. Dengan santai nanya sama Aisyah. Ya Aisyah, ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah. Tak ada ya Rasulullah. Oh, ya salah. Izan anak suhaib. Kalau gitu saya puasa. Santai. Nggak perlu nulis status istri. Kurang ajar. Nggak, nggak, nggak. Rasulullah nggak perlu nulis status gitu. Jadi kalau ada istri-istri yang hari ini nggak mau ngelayan suami. Suami makan. Ngambillah seorang katika Allah gitu. Ya biasa, biarkan dia. Nanti dia jawab hisapnya di hadapan Allah. Perempuan-perempuan kualitas kayak gitu tuh. Aku ini sibuk, Pak. Aku ini tak karir. Aku makan lah karir. Suaminya dibiarkan. Ngambil makan seorang. Ujung-ujung ada yang nyuapkan. Nah, tetangga sebelah. Oh, jasad. Jasad apa? Kan ada dulu kan. Tukang ini keliling gitu ya. Servis keliling ya. Kata si tetangga sebelah ini. Kodar Allah dia JB kan. Tahu JB? Janda bahagia. Dia bikin status. Siap menservis suami Anda seperti suami sendiri. Nah, baru kok marah-marah. Waktu dah halal, tak mau diurus. Kok banyak yang ketak-ketak nyaman ya? Perasaan saya kok kayak gimana gitu. Layanlah suami khidmat. Oh, suami saya belum soleh. Nanti kalau suami saya soleh, suami saya ini, baru saya layan. Berarti enggak haunan dong. Berarti enggak kolosalaman. Kan rumusnya kau baik, aku baik. Kau jahat, aku baik. Layan aja terus. Selama dia masih suami halal, di mata Allah secara syariat, layan dia baik-baik khidmat. Siapa tahu, siapa tahu. Engkau hanya menuangkan setetes air minum itu, nyiapkan teh, nyiapkan makannya. Tengok, ibu-ibu zaman dulu, kalau suami makan. Anak-anak dikondisikan. Jangan ribut. Ayah mau makan. Jangan ribut ya. Main di dalam, nak. Uh, suami makan tuh duduk. Saya pernah dengar satu orang Habib. Saya lupa namanya. Habib siapa gitu. Itu istrinya, masak buat suami. Nyiapkan rotan di sampingnya. Karena ini nih Habib, memang Masya Allah, istrinya tuh sampai bilang, ya Habib, sama suami sendiri tuh kayak gitu. Silahkan makan Habib. Kalau ada yang enggak enak, silahkan kukul tangan saya. Ngantri, yang ceritanya tuh sama saya tuh, ngantri perempuan pengen dijadikan istri kedua, ketiga, keempat. Tapi Habib bilang, saya enggak. Tetap pilih satu ini aja. Karena saya belum tentu bisa dapat perempuan yang kayak gitu. Amalannya apa? Pintar. Enggak. Cantik. Enggak. Khidmat. Ketika ditanya kenapa? Inilah pintu surga saya untuk dapatkan surga saya. Enggak tahu amalan mana yang bisa diterima Allah. Tapi berkhidmat pada suami, itu yang sudah jelas depan mata saya. Nanti rame nih abis ini. Tergantung enggak suaminya Ustadz. Ini Ustadz. Mana suaminya yang tubelau. Kau Tuhan tubelau. Pasti rame nanti nih. Bentar lagi. Kita tunggu, saudara-saudara. Ya, satu. Dua. Saya sih mau hikmat Ustadz. Tapi ya ada. Kalian juga gitu. Para suami. Enak aja. Tenang, tenang. Samarak ya. Ayo, tengok dah. Langsung dah bunyi dah. Saya kira di sini yang bunyi sana yang bunyi dah. Ada satu ibu-ibu. Saya pergi maju setalimu. Begitu. Saya cerita tentang. Waktu itu cerita tentang segala sesuatu. Baru terasa kalau sudah tiada. Ya, gitu lah kira-kira materi saya di pengajian itu. Orang mai rama ya. Orang aku, orang mai rama. Begitu selesai. Ibu ini enggak pulang-pulang. Yang lain teman-temannya udah pulang. Ini nenek-nenek. Dan sudah tua kayaknya. Nenek-nenek sudah? Tua. Iya kan? Begitu. Dia balik. Dia tuh masih duduk, guru. Nangis, gitu. Saya bilang, Bu, kenapa? Materi Ustadz itu kena benar di hati saya. Oh, Masya Allah. Maaf, Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang buruk. Bukan, Ustadz. Saya ini tadi tuh pengen nyampaikan gitu. Saya pengen pesan sama ibu-ibu yang masih muda-muda. Saya ini dulu jahat, Ustadz, sama suami. Gitu. Dia bilang, Bu. Pada saat saya sadar, pada saat saya sudah insaf, pada saat saya sudah ini, suami saya sudah enggak ada. Menyesal sekali saya. Padahal ternyata semakin saya belajar, saya baru tahu ternyata pintu surga saya itu ada di suami saya. Ngapalah saya dulu enggak totalitas. Saya tuh pengen pesan sama ibu-ibu yang masih muda tuh. Wah, ngapalah ibu-ibu tak bilang. Saya rekam boleh enggak? Maksudnya saya tuh gitu tadi. Statement dia tuh. Saya nengok matanya tuh, mata penyesalan gitu. Berkaca-kaca bilang, mengatakan. Sama juga banyak orang-orang yang hari ini punya istri, disiasiakan istrinya. Disayang-sayang lah. Karena Antum punya itu. Antum jangan berpikir, tengok perempuan lain. Itu rumput sintetis. Perempuan-perempuan yang Antum lihat di luar tuh. Rumput sintetis semua. Cantik tuh pas di luar. Masuk ke rumah, balik lagi dia. Tapi, oh. Pakai daster, bolong gitu ya. Sini roll, sini apa. Begitulah dia. Jadi, Yang syuna alal ardi. Haunan itu perintah Allah. Qolu salaman itu juga perintah Allah. Haunan itu menjalankan perintah meneladani Rasulullah. Salaman juga menjalani perintah Rasulullah. Jadi kalau ditanya, kenapa kita rendah hati? Perintah Allah. Kenapa rendah hati? Meneladani Rasulullah. Inilah energi yang bisa bikin orang tuh tetap istifahat. Dia sadar itu perintah Allah. Kenapa ya men, kok bahas ini disini? Saya teringat dengan Bagaimana cerita-cerita tentang para guru, Orang-orang soleh yang hari ini Allah munculkan ke permukaan. Ya kan? Allah berikan kemuliaan beliau. Bahkan pada saat beliau sudah tidak ada di dunia lagi. Meninggal dunia. Meninggalkan dunia ini, Tapi masih terasa ajarannya. Masih terasa ilmu. Itu mutlak abang-akak. Kuasa Allah. Dan bukan karena kepintaran. Banyak ada orang pintar hari ini. Tapi kemana? Antung pernah ketemu sama orang yang Antung Tidak betah gitu lama-lama sama dia. Pernah gak? Ketemu tuh cuma sebentar aja gitu. Amaze. Wow, keren. Tapi mau ngobrol lama, Tidak tertarik. Tapi ada orang, Masya Allah. Antung baru ketemu satu kali. Baru kenal sekali. Tuh kayak udah langsung Dekat, terus pengen lama ngobrol, Tidak pengen pisah, Sudah duduk, Berdiri, Berdiri lagi, Berjam-jam gitu. Tidak habis-habis. Salaman bisa bekali-kali gitu. Pernah ngerasakan? Ada ketemu orang begitu. Apa yang bikin Antung bisa begitu? Rasa itu dari mana? Ada hati kan? Tidak bisa bohong. Itu yang tadi saya bilang hauna. Itu yang saya bilang tadi salaman. Karena dia punya dua produk. Dan orang-orang begini teman-teman, Dibalik senyumnya, Dibalik senyum orang-orang yang tulus, Orang-orang yang ikhlas itu. Dia juga menyimpan rasa sakit. Karena ada orang yang gak suka sama dia. Ada orang yang sedang cacimaki dia, Tusuk dia, Bunuh dia, Pengen jelek-jelekkan dia. Tapi dia tetap santai ya. Terus bergerak, Terus berbuat baik. Nah mudah-mudahan, Mudah-mudahan ya, Allah izinkan kita itu, Bisa ada di posisi itu. Yang syuna Al-Ardhi Allah. Apa? Yang syuna Al-Ardhi Allah. Namanya, Yang syuna Al-Ardhi Haunan itu kan, Karena dalam kondisi sadar, Berlapis-lapis. Kita pun juga, Melakukan itu, Karena ini, Bagian dari, Ketaatan kita kepada Allah, Kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi teman-teman, Rendah hati itu, Bukan karena pengen dinilai. Orang itu tuh, Low profile banget loh. Terus kita bangga gitu, Dibilang low profile. Nanti masuk wujud, Masuk sum'ah. Jadi susah gitu. Ia low profile lah, Rendah hatilah, Karena itu perintah Allah. Rendah hatilah, Karena itu meneladani Rasulullah. Nanti aku akan berhadapan tuh, Sama orang-orang yang cacimaki. Oto mahu meljahilun. Olu salam ya. Jangan berubah. Jangan karena orang baik, Kita jadi sama baik, Gara-gara orang jahat, Kita jadi jahat. Jangan sampai kelakuan kita tuh, Berubah karena penilaian orang. Jangan sampai kelakuan kita tuh.